Pemirsa langkah cepat diambil penjabat Bupati Gianyar Iketut Rocineng dalam upaya pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu Pandemade Sukambe, warga Banjar Bukit Sari Desa Sidan. Setelah kunjungannya beberapa hari lalu, Ketut Rocineng turun langsung memimpin pembangunan tahap awal berupa fondasi dasar bangunan berukuran 6 meter x 5 meter. Bagai tukang bangunan profesional, penjabat Bupati Rocineng tak canggung meski berlumuran adonan pasir dengan semen. Hal itu juga dilakukan oleh Sekda Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnuwijaya, asisten administrasi umum Sekda Kabupaten Gianyar Wayan Sudamye, serta sejumlah start sekretariat kantor Bupati Gianyar. Penjabat Bupati Gianyar, Iketut Rocineng ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan pembangunan rumah layak huni bagi dua warga miskin di Kabupaten Gianyar, yakni Desa Sidan dan Desa Siangan berdasarkan hasil pantauannya langsung ke lapangan. Melihat kondisi rumah dua warga ini hatinya terenyuh karena dua warga ini sama sekali tak punya tempat tinggal yang layak. Bahkan Pandemade Sukambe sama sekali tak punya tempat tinggal karena beberapa bulan lalu rumahnya yang terbuat dari bambu roboh dihantam angin kencang. Saat ini Sukambe bersama keluarganya menumpang tinggal di rumah salah satu warga. Menurut Rocineng, bantuan bedah rumah sebenarnya baru bisa dianggarkan setelah APBD perubahan pada sekitar Oktober. Ia pun berinisiatif secara pribadi melakukan bedah rumah. Rocineng menambahkan pengerjaan fondasi awal bedah rumah secara gotong royong dengan melibatkan staf di lingkungan sekretariat kantor Bupati Gianyar sebagai bentuk implementasi dari perayaan Hari Suci Nyepi. Selain itu mempercepat proses pembangunan sehingga warga tidak terlalu lama menumpang tinggal di rumah tetangga. Warga Banjar Bukitsari Desa Sidan Pandemade Sukambe 68 tahun memang sungguh memprihatinkan. Bangunan tempat tinggal yang selama ini ditempat rata dengan tanah dihantam angin kencang dan hujan awal Januari lalu. Dilihat dari konstruksi tempat tinggal yang roboh, bangunan rumah tidak layak huni. Sebagian besar bangunan terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dengan tembok yang terbuat dari anyaman bambu. Tempat tinggalnya tak kuat menahan terjangan angin sehingga roboh rata dengan tanah. Beruntung kejadian tersebut tak sampai menimbulkan korban jiwa. Semenjak itu Sukambe bersama istri Nimade Mustini 47 tahun dan satu orang anaknya Pandemade Sastrawan menumpang tinggal di rumah klian Banjar Dinas Bukitsari, Agos Suminarse. Sukambe dan istri yang kesehariannya pekerja serabutan memperoleh penghasilan dari kerjanya tersebut yang hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penderitaan keluarga ini ditambah dengan kecelakaan kerja yang menimpa anaknya beberapa minggu lalu saat bekerja memotong dahan pohon di wilayah desa Beng. Kejadian itu membuat tangan kirinya cedera parah sehingga tidak mampu leluasa beraktifitas. Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan iwayan tinggal asal Banjaroban, desa Siangan. Tempat yang selama ini ditinggalinya belum layak dibilang rumah. Upaya pemberian bantuan rumah layak huni ini akan dilakukan sesegera mungkin. Humas Gianyar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.